Halo Sobat Bunda Uni, ketemu lagi dengan Bunda Ini review tentang HPL atau alat perontok bulu ya Jadi, banyak yang masuk ke Bunda minta review alat perontok bulu atau HPL Jadi disini Bunda mempunyai alatnya, ini dia Oke, sebelum menerangin, selalu doa Bunda untuk kalian semua Salam bagi kalian yang selalu berpersangka baik Salam juga bagi kalian yang selalu berpikiran positif Semoga kita dalam keadaan sehat wal-alfiat Dilindungi oleh Tuhan yang mahu kuasa Diberikan hidayah rezeki yang melimpah Dalam situasi apapun, semoga kita selalu dalam kasih sayang Sang pencipta, amin, amin, berbual, amin Oke Sobat Bunda Uni, ini dia alatnya Bunda sudah bikin tutorialnya di channel Bunda Uni Disini Bunda review tentang alat ini Ini alat yang paling Bunda suka Kenapa? Jadi, pengaplikasikan alat ini kita tidak perlu memakai anestesi Dalam box ini Terdiri dari alat utama yaitu Ini buku petunjuknya dia Yang tadi chargernya dia Atau casan, ini kecamatanya dia Jadi, kalau kalian melakukan HPL atau perontok bulu di area mata atau laser Itu kalau dapat tutup bagian mata Agar tidak kena sinar LED Tapi, karena Bunda melakukan sendiri Jadi, Bunda tutup pakai kapas saja Tapi, kalau kita melakukan ke orang lain Harus tutup Ini dia Ini karena dia barangnya dari luar Jadi, dikasih kita 3 item Untuk kepala colokannya dia Apa itu istilah Bunda? Nggak tahu juga ya Dikasih yang ini Yang Indonesia punya Bulat Kalau yang ini 3 Cabang 3 Kalau di Malaysia Dulu cabang 3 Di Malaysia Ini cabang 2 dia Tapi, karena kita di sini Indonesia Kita pakai yang Bulat saja kepalanya Jadi, masuk ke semua listrik kita Kemudian Di dalam alat ini Ada buku petunjuk tadi Bunda bilangin Ini alat utamanya Yang akan Bunda terangin Ini harga nggak terlalu mahal Tapi, ya Para anak-anakku sekalian Usahakan Kalian membelinya Yang Asli Atau yang ori Jadi, aman Ini alat ini Mudah-mudah pakai Hampir 6 tahun Dan, Alhamdulillah Nggak rusak sama sekali dia Ya, mungkin karena Bunda Pakainya sendiri ya Ini Sudah Dipasangin Bisa untuk Bulu halus sedikit ya Tangan Kaki Wajah Pokoknya, bulu-bulu halus Yang tidak kalian inginkan Ini dia Kita tekan lama Tombol tengah-tengahnya Untuk dia mengisi Atau menghidupkan Kemudian, disini Dia ada speed Panah atas Panah bawah Ini panah atas Kita menambahnya dia Kekuatannya dia Atau kecepatan Kemudian Panah bawah Untuk mengurangi Tapi Bunda Bahasanya Kalau untuk area muka Itu Bunda pakai Speednya Atau LED-nya yang paling ringan Soalnya ini area muka ya Tapi kalau area Kaki Itu tangan Boleh Kita pakai Pencahayaan Atau LED-nya yang nomor 2 Atau nomor 3 Jadi Ini Sekarang Bunda Nggak aplikasikan ke wajah Soalnya Bunda ada di tutorial Bunda Bunda Tesnya dia Ketangan Bunda Ini Yang kalian lihat Ada si Cahaya kayak Petir itu Kayak petir Kayak kilat itu Itu adalah cahaya Dari Alat ini Kemudian Kalau Kita ganti kepalanya Bisa juga Kalau Mana kalian suka Kalau untuk wajah Bunda pakai Yang putih Cahayanya dia Tergantung Ketebalan Atau Panjangnya Bulu ya Jadi kita sesuaikan Juga dia Ini Sekarang Bunda Ini Bunda praktikin Ke tangan Bunda Dia harus Benar-benar Ditempelin Jadi Nggak ada rasa sakit Sama sekali Nggak sakit dia Jadi Alat ini Gampang kita bawa Kalau kita berpergian Kemudian Listriknya juga low banget Nggak Nggak tinggi listrik dia Kemudian yang paling penting Nggak ada rasa sakit Sama sekali Jadi kalian lihat ya Para Anak-anakku Para adik-adik semua Teman-teman Ini Bunda Bunda Untuk wajah Kita pakai Sinar LED Yang paling Bawah Atau yang paling Min sekali Kalau kita mau naikin ke tangan Atau Mahaplikasikan ke tangan Atau kaki Boleh kita Tambah Kekuatan sinarnya Apa istilah speednya Gitu ya Jadi ini Biasanya Untuk treatment ini Setau bunda Bunda sudah melakukan Aplikasi 3 kali Dulu bunda memakai silet Sekarang bunda buka Dan Ya Begitulah Kalau kita memakai silet Luka Atau K Gores Jadi sejak bunda Punya alat ini Jarang Atau tidak pernah Bunda memakai silet Lagi Itu risiko sangat tinggi Apalagi siletnya Yang tajam Gitu ya Ini Alatnya Sangat membantu Dia Oh ya Sahabat bunda Uni Kalau kalian Pengen Chat dengan bunda Nanti bunda tulis Nomor WA Bunda Di kolom Deskripsi Di bawah video Jadi Jangan Pernah menanyakan Nomor WA Di kolom komen Dan maaf Sekali lagi Bunda jarang Untuk merespon Di kolom komen Makanya bunda kasih Nomor WA Bunda Jadi Kalian bisa Kita saling sharing Saling chat Tentang Produk-produk Atau alat-alat beauty Ya Ya saling berbagilah Kita gitu Setelah kita Pemakaian alat Kita Buka Alir listriknya Kemudian Kita bersihin lagi Semuanya Setelah bersih Nanti Kita simpan Di boxnya lagi Jadi Pastiin semua Bulu-bulu halus Yang menempel Di kepala alatnya Atau dekat kacanya Dia itu Pastiin bersih Semuanya Baru kita simpan Dan bunda Memakai alat ini Untuk wajah Tiga bulan Sekali Jadi Makin lama Bulu itu Makin hilang Dia Jadi Tidak perlu rutin Seminggu sekali Tidak Jadi Untuk Treatment Kedua dan ketiga Itu bulu Sangat jarang tumbuh Dan Mungkin untuk Treatment Kelima Keenam 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 Nanti mungkin Bulu-bulu halus Sudah tidak ada lagi Dia Kalian tahu Kalau kita ada Bulu Itu Kalau kita Pakai BB cream Atau CC cream Itu akan Numpuk-numpuk Biasanya Tapi dengan Tidak Tidak Bulu-bulu halus Jadi kita Memakai bedak Baik itu bedak Kompek Ataupun bedak Tabur Itu akan Rata Di Wajah Kita Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan Mohon maaf Kalau ada Ucapan bunda Yang salah Mohon maaf Juga Kalau ada Sikap bunda Yang salah Kita ketemu lagi Nanti Di review Bunda Berikutnya Tentang Tetap Tentang Produk-produk Beauty Siapa tahu Dari sekian video Ada yang Kalian suka Atau yang lagi Kalian cari Ya Oke Bismillah Untuk kita semua Jaga kesehatan Selalu Berprasangka Baik Hargai Para Vlogger Para Kreator Di vlogger Soalnya Bikin video Itu memang Sangat Susah Sobat Kita butuh Waktu Kita butuh Tenaga Kemudian butuh Pengorbanan juga Baik materi Maupun Non materi Oke Sobat bunda Yuni Terima kasih Sudah menonton Ketemu lagi Nanti Di review Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.